Halo, Sobat Bersinar, Sober. Selamat datang kembali di kelas Bersinar Project edisi 9 November 2021. Wah, udah nggak terasa, udah November. 2021 udah mau habis. 2020 pula, 2022 kalian UTBK. Semoga kalian tetap semangat. Gimana kabar kalian? Semoga kalian tetap semangat, tetap ambis, tetap sehat, karena udah mau deket ya. Mohon maaf nih UTBK. Aku doakan kalian, semoga kalian bisa mengejar peta nimpian kalian nanti ya ke depannya. Oke, untuk di hari ini, kita bakal belajar bareng. Kalian kembali lagi di kelas Bahasa Inggris bersama Bersinar Project. Aku share screen dulu ya. Oke, sebelum aku share screen, teman-teman, mungkin yang nggak ada kendala sinyal ataupun bisa on-camp, bisa banget nyalain video kamelanya. Kita belajar bareng-bareng, nggak usah malu-malu. We are the same. We make mistake together and we grow together, eventually. So, buat teman-teman yang bisa on-camp, bisa banget on-camp nemenin aku, kita belajar bareng-bareng. Aku izin share screen ya. Halo teman-teman, apa udah kelihatan? Bisa dong, tanggapin. Sudah. Oke, makasih banyak. Oke, teman-teman ya. Aku mulai presentasinya. Oke, Sobat Bersinar. So, today we're gonna talk a lot. We're gonna discuss a lot and we're gonna have fun with the topic of direct and indirect speech. Jadi, kalau misalnya ini, Rustu bisa terjemahin, aku bisa terjemahin, itu artinya kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Jadi, tujuan kalian, mungkin kalian bertanya-tanya kayak, why do I have to learn direct and indirect speech before? Jadi, tujuan kalian mempelajari direct and indirect speech ini adalah supaya kalian tahu konteks dalam suatu percakapan. Ini banyak banget, kalian bisa temuin in a daily conversation di percakapan sehari-hari tentang direct and indirect speech. Jadi, kita bakal belajar bareng, kita bakal diskusi, bakal ada games nanti di akhir sesi dan aku mohon banget partisipasi dari Sober, Sobat Bersinar yang bener-bener antusias banget karena di setiap sesinya nanti bakal ada pertanyaan-pertanyaan yang bakal ngajak kalian buat on mic dan ngomong bareng sama aku. Gitu ya, mohon partisipasinya, mohon semangatnya, we're gonna learn and we're gonna study together today. So, let's jump into the presentation, shall we? So, yeah, before the presentation began, so, kalian pasti bertanya-tanya, siapa sih yang bakal ngajar sekarang? Oke, so, I am the tutor for today. Hello, everyone. My name is Iko Mangrastuadi Ansurta. You are very welcome to call me Restu, but, well, my college peer tend to call me Komang, tapi panggil aja Restu gak apa-apa. So, I am a freshman in the University of Gajah Mada, majoring in Communication Science, Ilmu Komunikasi UGM tahun 2021, and I am also an awardee to KLDS program 2019-2020, and I was hosted in Kansas, United States of America. Jadi, aku pernah tinggal selama kurang lebih approximately satu tahun di Amerika Serikat for a scholarship program. So, yeah, that is like myself in a nutshell. Kalian bisa panggil Aku Restu. Kita bakal belajar bareng direct and indirect speech together today. So, let's go. Oh, iya, teman-teman, before I start this presentation, aku pengen juga kenalan sama kalian. Kalian bisa banget ketikin nama kalian di kolom komentar. Abis nama itu, PTN impian kalian. misalkan Restu pengen masuk ke ILKOM UI, gitu. Supaya aku bisa kenal sama kalian nanti. Aku bakal bacain sesuatu setelah nanti aku ada waktu luar. Boleh banget kenalan di kolom komentar, aku tunggu, nanti aku bakal bacain sesuatu. Salam kenal ya, teman-teman. Oke, as I said earlier, we were going to talk about direct and indirect speech together. Jadi, sebelum kita mempelajari itu lebih dalam, kita bakal bedah nih. So, what is it? Apa sih direct speech? Apa sih indirect speech? Kita bakal bedah satu-satu yang direct dulu. Oke, jadi teman-teman, what is direct speech? So, we use direct speech when we simply repeat what someone says putting the phrase between speech mark. So, we use direct speech when we simply repeat what someone says putting the phrase between speech mark. jadi direct speech itu atau quoted speech merupakan sebuah kutipan, merupakan sebuah kutipan langsung, sorry, dari ucapan seseorang yang ditandai dengan quotation mark. Quotation mark. Jadi, direct speech itu adalah merupakan kalimat langsung yang ada quotation mark di dalamnya, teman-teman. Jadi, quotation mark itu, bahasa Indonesia itu tanda petik ya, tanda petik. Kalian tahu kalau misalnya kalian lihat tanda petik dalam bahasa Indonesia itu, either itu adalah sesuatu yang harus ditekankan, atau itu merupakan kutipan langsung dari seseorang, omongan langsung dari seseorang. Nah, itu fungsi quotation mark di direct speech ini. Kita langsung aja ke contoh dari direct speech. Contohnya itu ini, she says, quotation mark, I watch K-drama every single day. Jadi, dia bilang tuh, dia bilang kalau misalnya I watch K-drama every single day. Jadi, I ini mengacu pada si. I ini mengacu ke subjek si. Jadi, dia bilang kalau misalnya dia itu watch nonton K-drama setiap hari. Jadi, bentuk dari dan pola struktur dari direct speech itu kurang lebih seperti ini. She says, quotation mark, tanda petik, apa yang dia bilang. Di sini, kasusnya dia bilang I watch K-drama every single day. Itu. Itu dari direct speech ya, teman-teman. Tapi, kita langsung ke indirect speech biar kalian tahu apa sih perbedaannya dan apa perbedaan menonjol yang bisa kita kotak-kotak ini, kotak indirect speech sama indirect speech. Jadi, when we want to report what someone said without speech mark, without speech mark, and without necessarily using exactly the same word. Jadi, indirect speech itu atau reported speech, ini kata lainnya ya, dari indirect speech, reported speech itu, juga memberikan informasi yang sama, memberikan informasi yang sama dengan direct speech, namun perbedaannya adalah tidak mengutip secara langsung. Tidak mengutip secara langsung, itu kata kuncinya, dan melainkan mendeskripsikan ucapan tersebut dengan kalimat yang berbeda. Jadi, tidak ada quotation mark di indirect speech structure. Jadi, tidak ada tanda kutip, tidak ada quotation mark di dalam indirect speech. Gitu, teman-teman. Contohnya ini ya, ini sama contohnya sama direct speech, tapi diubah aja ke indirect speech. Jadi, contohnya, she says that she watches key drama every single day. She says that she watches key drama every single day. Ini kalian bisa lihat, bentar, ini ada that-nya ya, that ini dalam kurung kenapa, ini bisa diisi atau bisa enggak. Tapi, I prefer to isi aja, karena in a daily basis conversation, I always use that. kalau misalnya aku mau ngomong indirect speech. Nah, misalnya ini, she says, kalau misalnya enggak ada, she says, she watches key drama every single day. Boleh. Nah, kalian bisa lihat nih, yang awalnya, she says, quotation mark, I watch key drama every single day, menjadi, she says, that she watches key drama every single day. Itu ada, itu ada yang berubah, teman-teman. Ada yang berubah, I-nya, itu berubah jadi she. Karena enggak ada tanda kutip. dia tuh kayak menjelaskan langsung, kalau misalnya, oh, dia loh yang bilang, kalau misalnya, dia yang nonton key drama setiap hari. I-nya berubah jadi she, karena enggak ada tanda kutip. Di sini, dia pakai I, karena kan, dia yang ngomong langsung. Yang I watch key drama, tuh, she-nya yang ngomong langsung. Tapi, di indirect speech, itu enggak ada dia yang ngomong langsung, tapi kita yang menyampaikan, kalau misalnya, dia yang ngomong seperti itu. Jadi, she says that, she watches key drama every single day. Kalau misalnya, aku bisa terjemahin nih, ke dalam bahasa Indonesia, itu tuh kayak, misalkan gini, misalkan aku ngomong, oh, dia itu, misalkan kakakku ya, oh, kakakku ngomong, aku suka, aku nonton key drama setiap hari loh, gitu. Itu kakakku yang ngomong. Jadi, aku impersonate when she talks about it. Tapi, kalau misalnya, indirect speech, aku bakal bilang kayak gini, oh, kakakku bilang, kalau misalnya dia, jadi kan ke-she tuh, kalau misalnya dia, dia tuh nonton key drama setiap hari loh, gitu. Jadi, perbedaannya gitu. Cara penyampaian pesannya dan konteks pesannya, konteks percakapannya itu seperti apa. Gitu ya, teman-teman. Ini bisa di screenshot, ini bisa di screenshot, ataupun bisa kalian catat dulu, sambil aku mengulangi kembali, kalau misalnya direct speech itu, kata kuncinya, merupakan kalimat, merupakan kutipan langsung, dan isi quotation mark, atau tanda petik, gitu. Tapi, kalau misalnya indirect speech, itu without quotation mark, without speech mark, tapi kita mendeskripsikannya dengan kalimat yang berbeda. Kita langsung ngedeskripsiin apa isi dalam kalimat itu. Jadi, subjek sama verb-nya itu berubah otomatis. Gitu. Sampai sini, mungkin kalian bisa catat ini, kalian bisa screenshot, kita bakal lanjut ke contoh, biar kalian tambah. abis ini gak contoh sih, teman-teman. Ini ada kayak sedikit humus. Next. Oke, ini adalah like the vocabulary that you need to know. Yang pertama itu reporting verb. Jadi, reporting verb itu adalah kata kerja yang melaporkan. Ada reported speech, atau kata kerja yang dilaporkan. Biar kalian, daripada gak bingung ya, karena aku jujur bingung kayak reporting verb sama reported speech itu apa. Aku lebih enak langsung ke contoh. Nah, di sini, kalau misalnya kalian berkecimpuk, atau sedang berhadapan dengan direct and introvert speech, atau reported speech ini, kalian itu setiap mengubahnya dari direct sama indirect, itu ada sedikit aturannya, teman-teman. Tapi gak terlalu ribet kok. Misalkan ini ya, misalkan dalam kalimatnya itu bentuknya itu present simple, present, verb 1 gitu. She always wears a coat. She always wears a coat. Ini misalnya dalam quotation marks ya. Ini dalam quotation marks gitu misalnya. He said, misalnya ini, he said, quotation mark, she always wears a coat. Gitu. Quotation mark lagi. Tapi kalau misalnya jadi reported speech, atau indirect speech, dia bakal berubah teman-teman jadi past simple. Karena, kenapa kita bisa ubah jadi past simple? Karena di awalnya itu ada he said, said itu kan verb 2. Jadi apapun yang dikatakan oleh seseorang, itu berarti ada di verb 2 gitu. He said, udah verb 2. Semua berubah jadi verb 2. Semua jadi past simple. Jadi past 10. Jadi, pola kalimatnya yang awalnya, she always wears a coat. Itu bakal berubah jadi, he said that, she always wore a coat. dia bakal berubah. Dia bakal berubah. Dia bakal berubah. gininya bakal berubah verb-nya. Dari yang awalnya, where's, present simple, jadi war. Past simple. Gitu. Kita lanjut, coba kita ke contoh selanjutnya. Misalkan dia present continuous. Present continuous itu verb ink. Kalau misalnya kalian pengen cepat verb ink. Present continuous, continuous itu pasti verb ink. Kalau misalnya kata kuncinya, misalnya gini. He said, quotation mark, I'm looking for my keys. He said, he said, quotation mark, I'm looking for my keys. Nah, dia tuh, dia, dia, she atau he tuh lagi looking for her keys gitu. Atau his keys gitu. Nah, dalam past continuous, dia berubah. Karena, karena disini dia bilangnya say, itu verb 2. Jadi, yang awalnya, I am looking, berubah, jadi, she was looking. Kenapa? Karena, kan yang I am looking for my keys ini kan, dia yang bilang. Si she atau he-nya yang bilang. Nah, kalau misalnya kita mau ke indirect speech, yaudah ya, berubah. She said that, she was looking for her keys. Ini berubah ya teman-teman. My jadi her. Abis itu, I jadi she. Looking-nya sama. Abis itu, to be-nya berubah. Dari am jadi was. Itu berubah. disana. Itu, itu kayak, beberapa unsur yang kalian harus perhatikan. Kalau misalnya kalian mengubah, dari direct, menjadi indirect speech. Misalkan lagi satu ya, contoh lagi satu ya, misalkan dari present perfect, menjadi past perfect. Misalkan, ada yang bilang nih, he said, he said, quotation mark, tanda petik, she has written three letters for her friends. She has written three letters for her friends. Itu bakal berubah teman-teman. Kalau misalnya dia bilangnya say. Aku ulangi lagi. Itu bakal berubah. Kalau misalnya dia bilangnya say. Jadi, he said that she had, dari awalnya has, he said that she had written three letters for her friends. Dia bakal berubah. Dari ininya. Dari that-nya. Eh, dari, sorry, dari hat-nya. Dari awalnya has jadi hat. Dia bakal berubah. Pokoknya, apapun dalam direct speech yang present tense itu, bakal berubah jadi past tense. Di reported speech. Gitu. Ini kalian bisa screenshot ataupun catat dulu. Intinya, kayak pokoknya saat kalian merubah pola kalimat dari direct speech menuju indirect speech, itu bakal berubah. Dari present tense menuju past tense. Dari present tense menuju past tense. Dia bakal berubah jadi past, jadi masa lampau. Gitu. Kita lanjut aja. Kita gak bakal giniin contoh dulu, karena ini bakal materi aja. Oke, lanjut. Nah, itu peraturan yang pertama ya teman-teman. Peraturan yang pertama, yang kalian harus simak baik-baik sebelum kalian mengubah kalimat dari direct menuju indirect speech. Ini peraturan selanjutnya. Ini bukan peraturan sih teman-teman, tapi kayak sesuatu yang kalian harus ngeh. Ini. How does it work with model verbs? Model verbs itu kayak, can, must, may, shall, will, gitu. Itu bakal berubah juga teman-teman, kalau misalnya kita pengen ngubah direct speech menuju indirect speech, gitu. Misalkan dari kalimatnya gini ya, ini lebih gampang, karena kalimatnya mutlak gitu, kelihatan. Misalkan kalimat pertama, she said, quotation mark, I can swim. She said, I can swim, gitu. Nah, I can swim-nya ini kan dia yang ngomong nih. She, she-nya ini yang ngomong. Jadi kayak I can swim ini berarti she-nya ini yang lagi ngomong I can swim, gitu. Nah, karena ini said, dalam indirect speech, seperti aku bilang tadi, dia bakal berubah karena ini said, jadi dari can-nya itu, jadi could. Can, prep 2-nya ingat could. Jadi, bentuk dari indirect speech-nya itu adalah, she said, she could swim. Di sini kalian harus ngasih juga, yang berubah adalah, I sama she-nya. Karena di sini kalimat langsung, karena dia pakai quotation mark, makanya dia pakai I. Tapi di sini nggak ada quotation mark, kita berusaha menyampaikan informasi yang sama, dengan tidak mengutip langsung dari perkataan tersebut, kita pakenya she. Kenapa she? Karena dia yang bilang, kalau misalnya dia itu bisa berenang, gitu. She said that she could swim. Gitu, teman-teman. Lanjut ke must. She said, quotation mark, I must go. Dia bilang, kalau misalnya, dia bilang, kalau misalnya, oh, aku harus pergi sekarang. Gitu dia bilangnya. Nah, tapi di indirect speech, itu berubah juga, teman-teman. She said that she had to go. She said that she had to go. Ini boleh isi that atau nggak ya. Tapi dari must-nya itu berubah jadi hat. Jadi hat to go. Ini I-nya berubah, karena I-nya berubah jadi she. Karena she-nya itu, dia yang cewek itu yang bilang, kalau misalnya she had to go, dia harus pergi. Selanjutnya, she said, she said, I might drive there. She said, quotation mark, I might drive there. Dia bilang, kalau misalnya, oh, aku harus nyetir ke sana. Oh, aku harus menuju ke sana sekarang. Gitu. Gitu dia bilang. Dia bilang kayak gitu. I impersonate her ya. Aku kayak mengimpersonasi dia. Tapi di indirect speech, berubah. Jadi, she said that she might drive there. She said that she might drive there. Dari yang awalnya bentuknya gini. Oh, dia bilang, oh, kayaknya aku mau ke sana deh. Tapi di indirect speech, berubah jadi, dia bilang, kalau misalnya, dia bilang, dia itu harus, dia itu mungkin mau ke sana. Jadi berubahnya gitu. Gak ada impersonate-nya gitu lah. Gak ada kutipan langsung. Jadi, may berubah jadi might. Lanjut. She said, she said, quotation mark, shall we start? Dia bilang, apakah kita harus mulai nih? Shall we start? Nah, tapi berubah di indirect speech. She asked if we should start. Should, shall itu berubah jadi should. Itu intinya. Yang terakhir, she said, I will call you. She said, quotation mark, I will call you. Itu bakal berubah. Jadi, she said that she would call me. Gitu kan. She said, I will call you. Misalkan dia, she said to me ya. dia mengatakan kepada aku. Dia mengatakan kepada aku. Nah, di indirect speech, she said that she would call me. Jadinya kan ke aku, dia bakal nelpon aku. Karena sebelumnya dia bilang kayak, oh, I will call you. I will call you. Gitu dia bilangnya awalnya. Tapi, pas kita mendeskripsikan perkataannya she ini, jadinya kayak, oh, she said she will call me. She will call me. Dia bakal nelpon aku. Seperti itu, teman-teman. Jadi, can, must, may, shall, sama will, itu bakal berubah. Jadi, could, had, might, should, sama would. Itu beberapa contoh, dan beberapa sedikit preview, sebelum kita mendiskusikan, sama berbicara, mengenai banyak contoh. Jadi, ini yang kalian harus tahu. Jadi, bakal berubah, kalau misalnya kita pakai modal verbs, in a sentence. Kalau misalnya kita pakai modal verbs, dalam suatu kalimat, it will change. Dia bakal berubah. Jadi, past tense. Seperti itu, ini bisa di screenshot, bisa dicatat. Kita bakal lanjut. Satu, dua, tiga. Oke, itu peraturan yang kedua, tentang modal verbs. can, will, shall, or whatever. Itu yang banyak lagi ya. Nah, gimana kalau misalnya time expression? Gimana kalau misalnya tentang waktu? Kalau misalnya ada time expression, ada waktu dalam suatu kalimat. Itu bakal berubah juga, teman-teman. Tapi, gak usah bingung, karena ini udah ada tabelnya. Misalkan, hari ini. Misalkan, awalnya hari ini di berbicara langsung. Itu bakal berubah dia di, hari ini, atau hari yang sama. Misalkan, esok. Esok bakal berubah jadi, hari yang seterusnya. Hari yang seterusnya. Esok bakal berubah jadi, the day before, or, the previous day, sorry, next week, or next month, or next year, bakal berubah menjadi, the following week, or the following month, or the following year. Last week, last month, last year, itu bakal jadi, the previous week, the previous month, the previous, the previous, oh, sorry, the previous, oh, oh my God, sorry, the previous year, itu bakal berubah. Just to now, just bakal then, ago, before, here, there, this, Gitu. Ini pokoknya, kayak udah pasti gitu, kalau misalnya, indirect speech-nya today, eh, direct speech-nya today, indirect speech-nya itu bakal berubah jadi, that day, or the same day. Gitu. Ini kayaknya kalian bisa kayak, baca sekilas aja bakal ngerti deh. Karena kita bakal langsung contohnya. Kita langsung contoh aja biar kalian ngerti ya. Misalnya nih, ini yang putih, ingat ya, ini bakal berlaku sampai seterusnya. Yang hitam itu direct speech, yang merah itu indirect speech. Gitu. Ingat aja yang isi quotation mark, atau yang isi tanda peti itu pasti direct speech gitu. Kita, contohnya langsung. Yang pertama, she said, quotation mark, I am gonna watch Shang-Chi tomorrow. She said, I am gonna watch Shang-Chi tomorrow. Jadi kayak, she said, I am gonna watch Shang-Chi tomorrow. Gitu. Jadi kayak, dia bilang, aku, jadi kayak dia bilang, kewknya itu, bilang kalau misalnya, I am gonna watch Shang-Chi tomorrow. Gitu. Nah, tapi kalau misalnya berubah, jadi indirect speech gitu, quotation marknya hilang, dia bakal berubah kayak gini teman-teman. Ingat ya, ada temoronya. she said that she was gonna watch Shang-Chi, Shang-Chi the following day. Gitu. Ini berubah ya teman-teman. I am, I-nya berubah jadi she, karena kita gak ada quotation mark, kita gak mengutip langsung, berubah jadi she. Ikutin ini jadinya. She was gonna, dari I am gonna, dari to be-nya am, itu berubah jadi to be watch, to be-nya jadi was gitu. Karena kenapa was? Karena yang seperti yang aku udah bilang tadi, kalau misalnya, direct speech-nya past tense, eh, direct speech-nya simple tense, present tense, sorry, direct speech-nya present tense, itu bakal berubah jadi past tense, di indirect speech. Gitu. Jadi yang awalnya to be-nya am, bakal berubah menjadi was. Jadi, I'm gonna watch Shang-Chi tomorrow. Jadi, she said that she was gonna watch Shang-Chi. the following day. The following day. Kenapa kita gak pake tomorrow juga? Karena kan kita gak tau si safe-nya ini kan masa lampau. Kita gak tau nih kapan masa lampau-nya. Apakah kemarin, apakah dua minggu lalu, gitu. Kita cuma tau kalau misalnya di masa lampau, dia bilang, dia bakal bilang, dia bilang kalau misalnya dia bakal nonton Shang-Chi besok, gitu. Nah, besoknya dua hari lalu, kalau misalnya dua hari lalu kita bilang besok, sama kemarin kita bilang besok, itu kan beda, gitu. Nah, makanya kita bilang the following day, keesokannya, gitu. Jadi, kita kayak mengikuti saat dia ngomong itu kapan, gitu. Jadi, yang awalnya, she said, quotation mark, I am gonna watch Shang-Chi tomorrow. Berubah di quotation mark. Jadi, she said that she was gonna watch Shang-Chi the following day, gitu. Next, biar gak bingung. contoh kedua, oh my God, I am sorry, aku, I forgot to recolor this to be red. Ini harusnya, gitu ya, teman-teman. Ini harusnya indirect speech-nya. Jadi, direct speech-nya, Jeannie say, quotation mark, tanda petik, I haven't seen them since last week. Jeannie say, I haven't seen them since last week. Jadi, Jeannie-nya bilang, kalau misalnya, Jeannie-nya bilang kayak gini, aku belum lihat dia dari minggu lalu, loh, gitu. Aku belum lihat dia dari minggu lalu, loh, gitu. Nah, kalau misalnya kita mau ngubah dari direct speech, itu bakal jadi kayak ini. Jeannie say that he had not seen them since the previous week. Ingat, last week itu bakal berubah menjadi the previous week. Gitu ya, teman-teman. ini berubah, I haven't, I haven't, berubah jadi he hadn't. Karena ini bukan, karena ini bukan mengutip langsung, kita kayak mendeskripsikan ulang. Jadi, kita pakai Jeannie, Jeannie, kita anggap sebagai cowok ya, he, Jeannie say, he hadn't seen them since the previous week. Jadi, gitu, teman-teman. Kalau misalnya, sebenarnya, kalau misalnya udah kita main sama contoh tuh, bakal lebih mudah sih dimengerti kayak masuk logika, gitu. Jadi, ini teman-teman bisa catat, ataupun bisa screenshot, ini sebenarnya gak harus dihafal, tapi kalau misalnya semakin lama kalian, semakin sering dan semakin lama kalian menggunakan ini, itu kayak semakin bakal ngerti dan lebih paham, gitu. Dia bilang, I'm gonna watch, ini, she said, I'm gonna watch Shang-Chi tomorrow, bakal berubah menjadi, she said that she was gonna watch Shang-Chi. Kita lanjut dulu. Ingat di screenshot, ya, teman-teman. Saya kalian ngerti, karena bakal ada sedikit game. Oke, lanjut, ya. Kok mau sabar? Oh, udah. Sorry. Nah, itu dia tadi, teman-teman, beberapa aturan, beberapa aturan dari direct and indirect space. yang pertama itu present bakal berubah menjadi past tense, gitu, yang pertama. Lalu yang kedua, modal verbs, can, will, can, will, shall, itu bakal berubah, teman-teman, kalau misalnya di indirect space. Lalu yang ketiga, time expression, waktu itu juga bakal berubah, gitu. Itu beberapa yang kalian harus ketahuin. Dan kita beranjak ke bab ataupun materi selanjutnya. Nah, jadi, direct and indirect space ini ada tiga tipe. Ada tiga tipe, direct sama indirect space. Yang pertama, tipe statement atau kalimat pernyataan. Yang kedua itu ada tipe question atau kalimat pertanyaan. And last but not least, yang ketiga, ada tipe comment atau kalimat perintah, gitu. Nah, cara kalian membedakan ini, cara kalian membedakan ini itu adalah kata kuncinya dari kata kerjanya, gitu. Nah, kalau misalnya save, kalau misalnya udah ada save, itu pasti statement. Kalau misalnya ada ask, ask dalam, yang artinya bertanya, teman-teman, ask dalam artinya bertanya, itu berarti udah question, pasti. Terus, kalau misalnya ada told sama ask, bedakan yang teman-teman, ask bertanya sama ask menyuruh, itu beda. Nah, kalau yang menyuruh itu kan artinya perintah. Kalau misalnya udah told atau memberitahu dan ask yang memerintah, itu berarti masuk ke kalimat perintah, gitu. Jadi, ada tiga tipe, teman-teman. Yang pertama statement, yang kedua question, yang ketiga command. Kita bakal bedah satu-satu. And it's gonna be fun, I think, because there's gonna be a little bit quiz, gitu. Kita bakal ngomong bareng-bareng, nanti. Oke, kita yang pertama sekarang, itu statement. Oke, yang pertama statement. Statement, atau kalimat pernyataan. Ingat, teman-teman, as I said earlier, like the keyword of statement atau pernyataan ini adalah say, say, berkata, say, ini ya, say, gitu. Say, oke, kita langsung aja ke contoh biar teman-teman padahal ngerti. Karena gak ada penjelasan sama sekali yang mohon maaf. Oke, ingat, yang hitam, yang merah, yang merah, yang pertama, Anna, Anna says to restu. Anna says to restu. Oh, I'm late. Jadi, Anna bilang ke restu kalau misalnya Anna ini terlambat. Anna says to restu. Quotation mark, I'm late. Anna yang bilang kalau misalnya dia tuh late. di indirect speech-nya dia bakal berubah. Anna says to restu that she is late. That she is late. Gitu. Jadi, kayak berubah gini ya. Kenapa ini she? Karena yang bilang itu si Anna. Gitu. Bukan si restu. Anna says to restu that, oh, sorry. Balik. Anna says to restu that she is late. Jadi, kenapa she? karena Anna yang bilang kalau misalnya dia tuh terlambat. Gitu. Nah, ini mungkin teman-teman kalau ngah, kenapa ini nggak berubah restu? Dari M, to be M sama to be is itu kan setara, selevel, sekasa gitu ya. Mohon maaf. Itu kenapa nggak berubah? Karena dari awalnya si Anna ini bilangnya says, bukan say. Gitu. Says itu kan artinya present tense. Simple tense gitu. Pokoknya kayak yang nggak dalam masa lampau gitu ya. Nah, kalau misalnya udah says ini, berarti dia itu nggak berubah, teman-teman. Di I am late-nya itu nggak berubah. Gitu. Dia nggak berubah. Dia tetap she is late. Beda halnya. Beda halnya kalau misalnya, Anna say to restu I am late. Itu bakal berubah. Anna say to restu that she was late. Itu bakal berubah. Jadi, kuncinya di sini aja, teman-teman. Says atau say itu bakal mempengaruhi belakang-belakangnya juga. Ini ada contohnya. Say it. Kita bakal pakai say it sekarang yang contoh kedua. Contoh kedua yang direct speech. I say to sober. Sober-sober bersinar ya. I say to sober. Quotation mark. We are going to BTS concert tomorrow. Jadi, aku bilang ke sober nih. Aku bilang ke kalian. Kalau misalnya, kita, kita bakal nonton kita bakal nonton konser BTS besok. Kita bakal nonton in direct speech-nya itu bakal berubah jadi I say to sober that we were were berubah. Karena jadi say. Karena disini say it. I say to sober that we were going to BTS concert. Dan pakai tomorrow, pakai the following day. I say to sober that we were going to BTS concert the following day. Jadi, ingat yang berubah we are, R-nya, to be R-nya itu ganti jadi to be were. Karena disini safe. Dan going to BTS concert tomorrow-nya itu berubah jadi the following day. The following day. Gitu ya teman-teman. Mungkin semoga teman-teman semakin ngerti ya. Kita lanjut ke poin ketiga. Olivia. Admin bersinar nih suka nih sama Olivia. Yang ketiga. Olivia said Olivia said to me quotation mark you are my favorite crime. Olivia said to me you are my favorite crime. Jadi, kalau misalnya teman-teman bingung nih misalkan nih Olivia ya. Nah, Olivia said Olivia said jadi Olivia itu bilang kayak you are my favorite crime. Dia bilang langsung ke aku kalau misalnya you are my favorite crime. Dia nunjuk ke aku kalau misalnya you are my favorite crime. Nah, di indirect speech-nya kalau misalnya kita pengen nyeretain apa yang dibilang Olivia kemarin ke teman kita kita lagi julid sama teman kita. Kita bisa bilang kayak ini Olivia said that I was her favorite crime. Itu indirect speech-nya. Gitu ya teman-teman. Jadi kayak Olivia say to me you are my favorite crime. Tapi di indirect speech-nya berubah Olivia said that I was her I was her favorite crime. Di sini berubah ya teman-teman. You are my favorite crime. You-nya ini berubah. Karena apa? karena objeknya di sini I. Jadi Olivia itu ngomong sama aku. Kalau misalnya aku mau nyampein lagi yaudah aku bilangnya Olivia said that I was her favorite crime. Kenapa ini berubah dari my menuju her. Karena ini kita di sini nggak ngutip langsung dari si Olivia-nya. Kita nyampein pulang gitu. Yaudah. Kayaknya I was her favorite crime. Gitu. Semoga kalian ngerti ya teman-teman. Ini ada contohnya. contohnya mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalian bisa screenshot ataupun bisa dicatat ini. Ataupun supaya lebih gampang kalian bisa catat pakai contoh kalian masing-masing gitu. Kayak nama namanya kalian tentuin sendiri. Dia mau ngapain sendiri. Itu lebih gampang supaya kalian supaya lebih mudah dimengerti gitu. Jadi aku ulangin kalau misalnya di sini says dia tuh kayak nggak bakal berubah akhirnya. Tapi kalau misalnya dia say itu bakal berubah terakhirnya. We are. We were. Itu juga bakal berubah. Ini pasti kalian masuklah ke katak kalian kalau misalnya ini bakal berubah jadi kayak ini. Karena Olivia ini bilang ke aku you are my favorite crime. Tapi pas aku nyeritain gitu oh I was her favorite crime. Gitu intinya. kita lanjut ke quiz. Quiznya nggak deg-degan ya teman-teman jadi kayak nggak usah deg-degan gitu. Nah you brainstorming ayo kita mikir bareng I ask you answer. Aku nanya kalian bakal jawab. Yang pertama ini ada tiga contoh ya. Jadi tugas kalian tuh cuma kayak apa sih ngasih tau aku contoh lainnya kayak bentuk lainnya. Either itu harus dark speech atau dark speech. nanti yang pertama ya. Selena Selena say to Justin I am gonna break up with you. Selena say to Justin quotation mark I am gonna break up with you. Mungkin ada yang mau jawab teman-teman. Teman-teman bisa raise hand. Teman-teman bisa raise hand. Speak up and you're a champion. Kalian pemenangnya. Kalian bisa raise hand atau di kolom komentar. Kalian bisa jawab di kolom komentar. Jadi bentuk bentuk indirect speech dari indirect speech dari ini tuh apa sih? Bisa bantu jawab dong teman-teman di kolom komentar atau ada yang mau raise hand. Boleh banget. Aku bakal apresiasi banget. Jadi apa sih bentuk bentuk indirect speech-nya dari Selena say to Justin quotation mark I am gonna break up with you. Yuk jawab di kolom komentar teman-teman ataupun ada yang mau raise hand. Boleh banget. Aku tunggu. Oke. enggak ada yang mau jawab nih. Yuk jawab yuk. Ada yang raise hand gak nih? Atau enggak aku tunjuk ya? Jahat enggak sih kalau tunjuk-tunjuk gitu? Coba aku tunjuk ya. Kalau enggak ada yang raise hand aku tunjuk nih. kita belajar bareng-bareng ya teman-teman ini enggak ada yang salah enggak ada yang benar. Mungkin oh oke ada yang raise hand nih. Selvin. Selvin atau Selvin? Halo Selvin. Halo Pak. Halo. Mau coba jawab yang nomor satu untuk indirect speech-nya? Jadi Elena say to Justin that she was gonna break up with me. jadi gantinya dead. Benar. Kamu udah yakin atau belum? Sudah. Oke. Benar. Selina say to Justin that she was gonna break up with ada yang ada yang kurang tepat ya. Selvin aku korreksi satu. Udah udah hampir benar tapi yang kurang tepat itu ada satu aspek yaitu with you. nah kan ini kan dia bilangnya Selena say to Justin Selena tuh bilang ke Justin I am gonna break up with you. Nah I-nya itu Selena berarti kan you-nya tuh si Justin gitu. Karena mereka karena Selena ini lagi ngomong ke Justin gitu. Jadi kalau misalnya kalau misalnya kita bisa ubah ke indirect speech itu bakal berubah jadi Selena say to Justin that she was gonna break up with him gitu. Karena kan objeknya tuh si Justin dia ngomong dia tuh say to Justin dia tuh lagi ngomong ke Justin jadi she was going she was gonna break up with Justin. Gitu ya Selvin semoga bisa dimengerti udah bagus banget mau raise him. Oh ada ada chat nih. Nafia Selena say to Justin that she was gonna break up with me. Iya harusnya him sorry ya Nafia ini harusnya him ya karena kan dia bilang dia beda halnya kalau misalnya disini Selena say to me Selena say to me that I am gonna break up with you. Itu baru Selena say to me that she was going to break up with me. Karena disini Justin berarti jadinya him gitu bukan you. Karena Selena ini lagi ngomong sama si Justin. Tomatis kan I am gonna break up with you you nya itu kan berarti untuk Justin. Nah saat kita ingin menyampaikan pesan itu kembali yaudah berarti kita ngomongnya dalam indirex speech Selena say to Justin that she was gonna break up with him. Gitu. Sama dia sama Justin. Oke semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke ini yang nomor dua ya nomor dua. Ini bentuk dari indirex speech. Jadi kayak Taylor says wait Taylor says that she is beautiful and she knows it. Ini bentuk indirex speech ya teman-teman karena gak ada quotation marknya. Taylor says that she is beautiful and she knows it. Taylor bilang kalau misalnya dia cantik dia tahu kalau misalnya dia cantik gitu. Agak self reclaim ya si Taylor ini. Oke teman-teman ada yang bisa ngubah gak dari bentuk ini menuju ke bentuk direct speech yang ada quotation marknya. Yuk ada yang mau on mic? Oh Deva. Halo Deva. Halo Kak. Halo. Taylor says I am beautiful and I know it. Ya bener banget. Iya ya ya. Oke. Itu bener banget. Big applause ke Deva. Itu bener banget. Jadi yang bener itu bakal jadi Taylor says quotation mark tanda petik Taylor says I am beautiful and I know it. And I know it. Oke. Big applause ke Deva. Good job Deva. Oke yang terakhir Stephen say to Elena kalau kalian nonton Deva's Heart Diaries kalian bisa tahu ini. Jadi contoh yang ketiga ini bentuknya direct speech ya. Itu kayak Stephen say to Elena Stephen say to Elena quotation mark I love you as a vampire. Maaf ya agak drama banget tapi bagus banget filmnya. By the way Stephen say to Elena quotation mark I love you as a vampire. Gitu. Aku pengen minta sobat bersinar buat ngubah ini jadi indirect speech. Bisa gak? Yuk ada yang mau ada yang mau raise hand Damon menangis. Sarah kamu tapi kan mereka gak kini sama Damon. By the way oke ini ada yang DM aku mereka bilang ini aku kopas ya supaya semua bisa lihat nah ini jawaban dari Selena Goess oke Selena Goess Stephen say to Elena that he love her as a vampire oke ini benar tapi yang perlu kita yang perlu di ini ada yang belum tepat ya gitunya himnya himnya itu harusnya he itu berubah jadi he him itu kan objek disini kan he I love you itu kan berarti I nya subject itu berubah bukan pake him tapi he jadi yang benar itu Stephen say to Elena that he love pake E pake D pake D pake D iya oh iya jadi yang benar itu Stephen say karena gak apa-apa selena udah bagus banget mau nyoba jadi yang benar itu adalah ini aku bantu ketikin juga ya jadi yang benar itu temen-temen Stephen say inget say kalau misalnya say kalau misalnya awalnya say per dua pasti belakangnya itu harus ada ED nya juga harus ada past tense jadi berubah Stephen say to Elena that that he love pake D pake D love her as a vampire ini udah benar banget bagus banget selena udah benar penempatan her nya itu udah benar yang tadi kurang tepat kim nya aja sama kurang D tapi so far so good you did a good job you're a champion jadi yang benar nih ya temen-temen jadi kalau misalnya kita terjemahin dari Stephen say to Elena quotation mark I love you as a vampire itu berubah jadi sesuai yang di komen Stephen say to Elena that he love her as a vampire jadi gitu temen-temen semoga kalian ngerti ya dan makasih banget temen-temen yang udah angkat tangan dan coba jawab bakal ada lagi nih bakal ada quiz-quiz seperti ini jadi persiapkan tenaga kalian siapkan nyali kalian eh aku pengen antusias antusias dari kalian ya kita bareng-bareng belajar semoga kalian ngerti dari statement ini ya dari tipe pertama ini itu statement gimana cara ngubah dari direct menuju indirect speech ini bisa kalian catat ataupun kalian ringkas ulang kembali kita bakal lanjut ke tipe kedua yaitu question kepertanyaan maaf ya aku agak okses sama gambar ini tapi kita ke tipe kedua nih temen-temen tipe question tipe kedua adalah question atau dalam bahasa Indonesia itu pertanyaan tipe dalam pertanyaan jadi ada nih tipe pertanyaan dalam direct sama indirect speech dan kata kuncinya itu gampang banget ask kata kuncinya itu adalah ask atau dalam bahasa Indonesia itu adalah bertanya bertanya atau tanya kita langsung ke contoh yang pertama Olivia ask me quotation mark do you wanna sing trader pasti kalian tau lah lagunya Olivia aku ulangi lagi ini direct speechnya yang ingat yang hitam nih Olivia ask Olivia ask me quotation mark do you wanna sing trader nih Olivia nih kalian pasti tau lah Olivia abis itu kalau misalnya kita ubah jadi indirect speech itu bakal berubah temen-temen jadi Olivia ask me if I wanted to sing trader gitu ini bakal berubah ya temen-temen bukan you lagi tapi jadi I karena si Olivia nih nanya ke aku do you wanna sing trader gitu yaudah kalau misalnya aku ngejelasin oh Olivia ask me if I wanted to sing trader itu berubahnya disana gitu ya ini berubahnya disini gitu kita lanjut ke contoh kedua Harry Harry style Harry ask me Harry Harry ask me quotation mark what movie will we watch tomorrow Harry ask me quotation mark what movie will we watch tomorrow jadi ingat ada will ada tomorrow itu ingat gitunya peraturannya kalau berubah jadi ini Harry ask me what movie would we watch the following day Harry ask me what movie will will ganti jadi would what movie would we watch the following day tomorrow ganti jadi di tomorrow jadi ganti jadi the following day gitu semoga kalian ngerti dan kalian kalau bisa sambil nyatet ya dan yang terakhir santot terakhir nih jiyong eksabiak eh kalian udah nonton squid game belum sih seru banget tapi kalian belajar tbk lah gak usah nonton nonton dulu tapi anyway contoh yang ketiga jiyong eksabiak saya gak tahu bagaimana kamu menangkapnya sorry jiyong eksabiak quotation mark si si game partner jadi si jiyong nih nanya sama si si siapa si siapa game partner lo gitu jiyong eksabiak quotation mark who is your game partner itu bakal berubah menjadi kalau misalnya diganti jadi indirect speech itu bakal berubah jadi jiyong eksabiak about who was her game partner kenapa pakai her karena disini kan your your itu kan mengarah si jiyong ini kan nanya sama si si dia kan cewek nih dia bakal berubah jadi her gitu kalau misalnya di indirect speech jadi berubahnya jiyong eksabiak about who was her game partner gitu berubahnya disana gitu ya teman-teman semoga ngerti question ini sebenarnya sama sih teman-teman dari tipe yang pertama itu bedanya tuh di ininya aja di x di kata kuncinya sama biasanya kalau misalnya isi do ini awalnya itu isi if gitu ini bisa diisi about atau enggak tapi literally so far itu sama semua kita langsung ngecontoh aja biar ngerti oke ayo teman-teman siapa yang mau raise hand bisa langsung dari sekarang raise hand di booking pertanyaannya tapi kita ke pertanyaan pertama dulu pertanyaan pertama yuk brainstorming yang pertama ini direct speech kalian tugasnya adalah mengganti menjadi indirect speech yang pertama Joy ask me question mark what do you want to eat today Joy ask me what do you want to eat today apa what do you want to eat today apa apa struktur lainnya dalam bentuk indirect speech yuk ada yang mau kalian bisa komen langsung kalian bisa komen ataupun kalian bisa raise hand raise hand on me and you are champion kalian pemenangnya ayo aku tunggu yang pertama ya atau enggak kalau misalnya kalian pengen jawab yang lain boleh banget tinggal raise hand atau enggak aku tunjuk nih aku tunjuk ya ini deh kalau misalnya boleh ya enggak apa-apa salah ya teman-teman Novia deh halo Novia SP oh ini ada halo Novia mau jawab enggak boleh iya yang satu yang pertama ya iya Joy ask me what did I want to eat today what did I want to eat today that day oh that day that day nya benar ini ada yang komen juga ya teman-teman ini ada yang komen aku send ke everyone ini jawaban dari teman yang satu ini jawaban dari teman yang dua oke kita ini yang pertama tuh Joy ask me if I want to eat today and Joy ask me about what what I want to eat today Joy ask me what I want to eat today oke yang benar nih arah ya teman-teman kenapa sama tadi kayaknya Novia benar deh karena isi didnya gitu itu benar yang benar arah kenapa karena Joy ask me about what I wanted to eat that day I wanted kenapa wanted karena disini ask prep 2 itu prep 2 jadi berubah jadi wanted gitu to eat that day kenapa that day karena today berubah jadi that day kalau misalnya berubah ke indirect speech gitu kita coba bedah satu-satu yang ini ya yang pertama nih yang aku kirim yang pertama itu Joy ask me if I want to eat today itu kurang tepat kenapa karena if if I want to eat sama what do you want to eat itu beda ya teman-teman if I want to eat today itu kayak aku dia nanya apakah aku mau makan sekarang tapi pertanyaanku ini apa yang pengen kamu makan sekarang itu kan beda tuh kamu makan atau kamu makan apa itu kan beda itu kurang tepat ya tapi udah bagus banget udah berani jawab thank you terus yang kedua Joy ask me about what I want to eat today ini hampir benar ini hampir benar tapi yang kurang tepat itu di want wantnya itu belum verb 2 harusnya wanted atau kalian boleh atau kalian boleh pakai did di awal jadi kayak Joy ask me about what did what did I want to eat what did I want to eat today-nya ingat jadinya pakai that day bukan today ya teman-teman itu berubah so far kalian udah bagus banget mau jawab kita ke pertanyaan kedua supaya sama-sama ngerti ya kita tahu gak ada yang salah nih yang kedua nih ini bentuknya indirect switch ya teman-teman karena gak ada gak ada tanda petik quotation mark sorry jadi soalnya itu everyday Ariana always ask me how do I feel everyday Ariana always ask me how do I feel teman-teman kalau misalnya mau jawab boleh banget langsung di komen komennya kalau bisa ya kalau misalnya kalian malu gak apa-apa DM aja DM aja gak apa-apa atau gak di everyone biar semua bisa baca tapi kalau misalnya DM aku bakal copyin bakal ke everyone ayo teman-teman soal kedua bisa dijawab di kolom komentar everyday Ariana always ask me how do I feel aku tunggu ya teman-teman izin minum ayo teman-teman bisa di komen ataupun kalian pengen raise hand boleh banget kalian ngelatih speaking skill kalian oke aku tunjuk aja ya sambil nunggu ya oh ini ada oh oke nomor tiga ntar ya nomor tiga galaks milik sorry galaksi J2 J7 ini adanya disini sorry kalian ada yang mau nyoba nomor dua yuk nomor dua bisa raise hand atau komen nanti aku bacain oke ini ada yang komennya teman-teman aku oke ini ada Sarah Ariana always ask me how do I feel every day oke ini ada oke dari Sarah ya teman-teman menurut kalian punya Sarah ini udah bener atau belum yes Sarah jadi ini tuh Sarah ya teman-teman Sarah ini kurang tepatnya ini dari how do I feel aja ya tapi keseluruhan kalimat itu bener aku copy ke aku copy ulang aku tulis ulang jadi teman-teman yang kedua itu karena dia every day Ariana always ask me how do I feel itu bakal bakal jadi Ariana always ask me koma quotation mark koma habis itu tanda petik how do you feel every day kenapa you karena kan disini Ariana tuh ngomongnya sama me gitu ya Ariana tuh ngomongnya tuh sama me kalau misalnya Ariana nanya berarti kan Ariana tuh kayak how do you feel every day gimana sih gimana perasaanmu setiap hari Ariana nanya kayak gitu kalau misalnya kita kutip langsung dari pertanyaannya Ariana gitu jadi kayak how do you feel every day jadi kayak itu bakal berubah jadi how do you bukan how do I Sarah udah bagus banget and good job how do I how do you feel every day jadi ini yang bener teman-teman yang pikirin di kolom komentar Ariana always ask me quotation mark how do you feel every day yang ketiga ini udah ada yang jawab ini ada dari galaksi 7 udah udah di everyone coba nomor tiga soalnya itu kan lady ask me quotation mark what ice cream flavor may you like itu lady jawab lady ask me what ice cream flavor might I like ini ada dua jawaban ya teman-teman ada dari Risma aku copy ke everyone lady ask me about what ice cream flavor might I like oke keduanya keduanya udah bener banget ya teman-teman keduanya ini bener dari galaksi J7 duo aku gak tau nama sorry disini keliatannya gitu galaksi J7 duo sama Risma tuh bener semuanya jadi jawaban yang bener adalah lady ask me about what ice cream flavor might I like oke kalian udah hebat banget jadi itu ya teman-teman mungkin kalian dari sepenglihatanku dan se pengamatanku sorry penglihatanku dan pengamatanku mungkin kalian bingung di bagian ini ya teman-teman di bagian subjek objek yang diajak bicara misalkan everyday Ariana always ask me itu berubahnya disini kalian masih bingung tapi gak apa-apa semakin lama kalian latihan pasti kalian bakal semakin ngerti ini ada yang ada yang nanya nih kak like nya kata like yang ini bukannya like aja ya kak gak bentuk past itu bentuk past ya itu bentuk past ya dia nanya kalau misalnya like ini bukannya like aja gak bentuk past itu harusnya past ya karena disini ada X nya ada verb 2 seperti yang aku udah bilang tadi kalau misalnya depannya itu verb 2 itu pasti belakangnya juga pake like seperti yang seperti jawaban yang udah dibilang sama Galaxy J7 sama Risma ini lady ask me about what ice cream flavor my 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 like begitu oke lanjut ya teman-teman oke itu tipe kedua sekarang kita ke tipe siapa yang nonton beri scenario nih pasti kayak kalian bakal gitu banget nih sama sini nih but anyway tipe ketiga last minute tipe yang terakhir nih command atau pertanyaan tipe kalimat eh eh bukan pertanyaan teman-teman salah ini maaf typo ya ini command ini harusnya perintah perintah ini maaf typo banget nih yang pertanyaan harusnya perintah sorry sorry yang tipe ketiga yaitu tipe command atau tipe perintah gitu kata kuncinya adalah told atau asked asked disini artinya bukan X bertanya ya tapi menyuruh bukan X bertanya bukan X bertanya tapi menyuruh gitu nah kata kuncinya itu told atau asked dan yang harus kalian ketahui itu adalah tipe comment ini harus ditambahkan kata to to sebelum kalimat perintah pada indirect speech sebelum kalimat perintah pada indirect speech supaya kalian kamu ngerti kita bakal langsung ke contoh bilang dong kalau misalnya kalian nonton Grey's Anatomy Grey's Anatomy ini kayak scene-nya tuh kayak bener-bener scene epic banget sedikit alai tapi yaudah jadi kita langsung ke contoh Meredith jadi namanya Meredith ya teman-teman Meredith jadi kita langsung ke contoh Meredith ask Derek Meredith meminta ke Derek Meredith ask Derek please choose me pick me love me jadi Meredith tuh bilang gitu ke Derek tolong pilih aku ambil aku dan cintai aku gitu si Meredithnya bilang ke Derek gitu nah itu bakal berubah jadi indirect speech itu jadi seperti ini teman-teman dia bakal berubah jadi Meredith ask Derek to choose her pick her and love her gitu ya ini teman-teman seperti yang aku udah bilang tadi harus ditambah oh sorry kemencet ini teman-teman seperti yang aku udah bilang tadi harus ditambahkan kata to to ini dia ditambahin disini sebelum perintahnya ini kan perintahnya nih teman-teman tuh jadi ditambahin kata to sebelum perintahnya jadi kayak dari awalnya Meredith ask please choose me pick me love me itu bakal berubah menjadi Meredith ask Derek to choose her pick her and love her gitu dia berubahnya jadi kayak gitu selanjutnya Christina Christina itu juga temunya Meredith ya di Christina jadi contohnya ini Christina told me please don't become a surgeon please don't become a surgeon tolong tolong jangan jadi dokter bedah Christina bilang ke aku kalau misalnya aku gak aku gak boleh jadi dokter bedah nah indirect speech dia bakal berubah jadi Christina told me Christina told me not to become a surgeon karena disini don't not-nya pindah ke depan don't-nya itu pindah ke depan jadi not baru diikut sama to karena become a surgeon itu kan perintahnya seperti yang kalian udah lihat disini kalau to itu ditambahkan sebelum kalimat perintah sebelum kalimat perintah jadi Christina told me not to become a surgeon gitu ya teman-teman kalian bisa catat ini bisa screenshot ataupun buat contoh kalian masing-masing kita bakal ke quiz yang terakhir kita bakal ke quiz yang terakhir alright ini teman-teman ada tiga soal kalian bisa ketik jawabannya di kolom komentar oh iya bentar aku jawab si Calvin ini dulu ya kalian bisa pilih kalian mau jawab yang mana ini Jake ask me please close the window atau write the line to Matthew to put his jacket on that day atau Montero ask me kalau kalian tahu Montero ini call me in the morning and I'll be on my way ini bisa kalian kalian bisa raise hand ataupun kalian komen oh Sarah raise hand bentar ya aku jawab yang ini dulu jawab si pertanyaannya Calvin Kak mau nanya ini ada contoh kalimat I ask my nephew are you happy indirect indirect itu berubah jadi mana nephew itu cacau ya bantu dong aku I literally forgot oh oke nephew itu cowok sorry maaf ya teman-teman lupa jadi jadi kalau misalnya I ask my nephew are you happy itu bakal berubah jadi indirect itu bakal kayak ini I ask my nephew if he was happy if he was happy jadi dari awalnya I ask my nephew are you happy itu bakal berubah jadi indirect jadi I ask my nephew if he was happy gitu if he was happy gitu ya Calvin oke kita ke oke kita ke Sarah dulu ya Sarah halo Sarah kamu mau jawab yang mana hai kak mau nomor satu boleh belahkan jadinya Jay ask me to close the window ya bener banget ya bener banget Jay ask me to close the window that's right udah bagus banget nambahin sebelum kalimat pinta kita baca dulu yang di kolom komentar ya ini ada dari SP03DEV Jay ask me to close the window abis itu ada arah Jay ask me to close the window bener Aurelia Jay ask me to close the window that's right I ask my nephew bentar oke itu bener banget jadi jawaban yang bener itu adalah Jay ask me to close the window ini ada yang jawab DMD aku bentuknya kayak gini aku kirim ke komentar ya teman-teman nih bentuknya kayak gini Jay ask me to close the window jadi teman-teman close-nya itu gak berubah ya teman-teman kenapa? karena udah ada two-nya disitu two itu kan kayak menyuruh kalau misalnya udah ada two itu gak berlaku lagi has per dua itu gak bakal berlaku lagi jadi gak pake ED lagi gitu ya aku lupa sorry banget aku lupa nyampe ini ke kalian tapi kalau misalnya udah ada two depan kalimat perintah perintahnya itu udah gak berubah lagi jadi past tense atau verb dua jadi Jay ask me to close without D the window gitu oke yang kedua yang kedua makasih ya Sarah udah mau raise hand dan jawab ini yang kedua ada Ronnie Ronnie told Matthew to put his jacket on that day ini ada uh banyak nih kenapa lah harus DM sih gak apa-apa ini ada dari Deva ya kita bahas satu ini Deva jawabnya ini Ronnie told Ronnie told Matthew put your jacket today oke Novia Ronnie told Matthew put your jacket on today terus ada Risma Ronnie told Matthew put my jacket on that day Ronnie told Matthew please put your jacket today oke yang benar teman-teman adalah punyaknya ini siapa yang tak kopi tadi ini ini yang aku kirim itu punyaknya SP03 DEVA oh Deva jadi yang benar itu punyanya Deva sama punyaknya Novia itu ya teman-teman itu yang benar kenapa karena ini kan bentuknya indirect speech ini teman-teman indirect speech kalau misalnya that day itu indirect speech itu kan bentuk indirect speech-nya today kalau misalnya direct speech gitu jadi that day itu berubah jadi today kenapa your kenapa your kenapa your jacket karena dia pertamanya ngomong dia tuh secara tidak langsung ngomong sama Matthew kalau misalnya kita kutip kalau misalnya kita kutip perkataannya Rani berarti kan Rani kayak ngomong sama Matthew itu kayak oh pake jacket lo sekarang lo lo berarti kan your punya jacket lo your jacket jadi ini yang teman-teman yang benar itu punyanya tadi si Deva sama si Novia ini Novia yang kelihatan si Deva salah DM ini si Novia Rani told Matthew put your jacket on today seperti itu ini udah ada juga yang nomor 3 nomor 3 eh gak ada yang resen kan oke nomor 3 ini ada arah sekembang ngedm kak aku nah soalnya itu yang kita lihat soalnya dulu Montero ask me call me in the morning and I'll be on my way kan bentuk direct speech kalau kita ubah ke indirect speech itu bakal jadi ini pertanyaan ini jawabannya dari Araskembang nih Araskembang bilang kayak ini eh sorry kok aku DM jadinya sorry aku copy dulu ini ke everyone nih si Araskembang bilang ini Montero ask me to call him in the morning and I would be on my way oke ada ada gitu lain gak ada pendapat lain gak bisa teman-teman langsung ketik di kolom komentar menurut kalian tuh udah tepat atau belum atau masih ada yang perlu diperbaiki dari pertanyaan nomor 3 ini yuk harus tuh tunggu Risma Montero ask me oke aku copy dulu ya sekarang aku baca bareng-bareng nih ya nih ya si si Risma bilang gini Montero ask me to call him in the morning and he would be on his way oke Zezah juga bilang gini ngedm ke aku Zezah bilang gini ya aku send ke everyone biar semua bisa lihat Zezah bilang gini Montero ask me to call him in the morning and he would be on his way jadi teman-teman yang bener adalah oke ada dua jadi yang bener tuh adalah Zezah sama Risma yang aku kirim dua dari dua paling terakhir ya kenapa arah sekembang sekembang ya sorry arah sekembang kurang tepat karena yang pertama tuh dia bilangnya Montero ask me to call him in the morning and I would be on my way bukan I would be on my way ya arah sekembang soalnya disitu kan dia bilangnya ke orang lain gitu jadi bukan dianya bukan dianya yang on my way tapi his on my way karena kita karena kita kayak mengutip ulang tanpa adanya quotation mark itu jadinya his way he would be on his way gitu oh iya kak oh iya oh iya gitu ya arah 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 ngirim juga nih jawabannya nih aku kirim eh sorry ini dari arah ya Montero ask me to call him in the morning and he would be on his way bener arah udah bener banget oke teman-teman sejauh ini kayaknya kalian ngerti ya beberapa tentang gimana sih cara ngubah ini ngubah dari direct speech sama indirect speech jadi ini yang terakhir teman-teman ini adalah tipe terakhir dari direct and indirect speech which was statement no command atau kalimat perintah sebelum kita as i said earlier kita bakal ada games but before we kita bakal main games aku aku pengen banget minta sama kalian buat scan barcode ini ada barcode ulasan bersinar sama takdirin bersinar jadi kami dari bersinar project juga memohon banget buat partisipasi buat partisipasi kalian untuk mendukung kita menjadi lebih baik lagi supaya kita bisa ngajar kalian bisa membimbing kalian lebih jauh lagi supaya kalian bisa dapat PTN India yang kalian jadi kalian bisa scan barcode yang ini atau ya udah dikirim deh kolom-kolom ya ini udah dikirimin sama Pak Razan sama bersinar project juga udah udah ngirim linknya tinggal di klik aja tanpa perlu ngebarcode jadi yang pertama itu ada ulasan bersinar jadi kalian bisa ulas gimana sih hari ini seru atau enggak kalian ngerti atau enggak kalian bisa curhat di sana sama ada traktirin bersinar buat bantu kami berkembang bantu kami bisa lebih jauh lagi membimbing kalian untuk dapat PTN kalian jadi udah dikirim ya sama Kak Razan sama Kakak bersinar project juga di komentar aku mau next dulu next oke main yuk kita bakal main ya sekarang teman-teman aku izin tunggu sorry tidak salah aku izin ini ini kita bakal main ya teman-teman sabar ini tunggu masih loading teman-teman kita bakal main dan mainnya itu sama kayak pokoknya permainan ini isinya pertanyaan yang udah kita bahas bareng-bareng tadi jadi kalian bisa join kalian bisa cari kalian bisa pakai device lain kalian bisa pakai HP ataupun buka tab baru terus kalian bisa cari join my quizzes joinmyquiz.com joinmyquiz.com terus kalau misalnya udah ke sana itu bakal disuruh enter code aku bakal coba ini oke udah ada ini aku bakal copy ke sini nanti PPT di share gak oh oke aku gak tau ya masalah PPT di share atau gak tapi kalau misalnya Selvin mau belajar ulang tentang materi ini ini bakal ada di youtube nanti nanti Selvin bisa ke youtube nya bersinar project dan bakal ada rekaman dari pembelajaran kita kelas kita di hari ini ini ya teman-teman nih aku udah kirim nih tinggal klik aja link disitu klik aja link disitu kita bakal main barang kok gak ada suaranya sih gak asik nantian ya teman-teman join dulu games nya ini games nya gak ada 10 menit kok kita sesuatu aja sekalian review materi supaya kalian ngerti oke yuk teman-teman kita join lagi setengahnya nih teman-teman ini ya aku kirim ulang nanti tinggal klik linknya yes itu teman-teman buat yang nanyain tadi materi serta PPT itu udah di udah dijawab tuh sama admin business project kalau misalnya materi dan bahan aja nanti bisa diakses ke link tersebut seperti itu teman-teman lagi 12 orang lagi sekitar 10 orang kita tunggu sampai 25 kali ya sampai 25 sebelum kita join tinggal di join ini seru banget game seru banget cuma 12 soal ini gak akan jadi suaranya tapi akan serius yuk lagi 4 orang ataupun lagi 1 menit dah kita join yuk teman-teman bisa tap bisa di start tap ataupun di eh bentar ini keliatan kan gitunya apa sih layar joinmyquiz.com sama enter join code-nya di layar kalian kalau keliatan bisa di pilih reaction ataupun oh oke keliatan makasih Sarah oke kayaknya 2-1 orang aja gak apa-apa kali ya 2-1 orang and we're gonna start the game right now mulai ya semangat teman-teman Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Usahakan kalian belajar dan sering-singin latihan soal, pasti kalian bakal ngerti sama ngeh. Sebenarnya cara ngubah direk speech menjadi direk speech ini, gimana sih? Itu bakal mudah banget kalau misalnya kalian ngerti konsepnya. Oke, sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini, kita bakal foto bersama. Teman-teman ayo dong on cam. Teman-teman aku, kita bakal foto bersama yang bisa on cam. Tolong banget on cam.